Halo semuanya, halo sahabat youtube, selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di kota Depok, tepatnya di kecamatan Pancoran Mas. Di depan kita ini adalah underpass baru, underpass Dewi Sardika yang dirismikan kemarin oleh Pak Ridwan Kamil. Tujuannya adalah untuk menghilangkan pertemuan sebidang antara jalan kendaraan bermotor dan jalan kereta yang ada di sekitar sini dan sering menyebabkan kemacetan. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel On Road Indonesia, berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur, para pemerhati lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Ya, kita perhatikan di hari pertama setelah diresmikan, tampak di sini arus lalu lintas sudah mulai kelihatan. Walaupun ada yang melawan arah ya barusan ya. Namun kita perhatikan untuk underpass ini sudah selesai, dikerjakan sejak awal groundbreaking di Februari tahun 2022. Dalam kurun waktu kurang lebih 10 bulan, underpass sudah selesai dan dapat dipergunakan oleh masyarakat pada hari ini. Panjang dari underpass ini terowongannya saja adalah 470 meter, sedangkan bila digabungkan dengan jalan, itu akan mencapai kurang lebih 1 kilo atau lebih tepatnya 970an meter. Nah, underpass ini bukan underpass lurus, jadi dia akan berbelok ya nantinya ke arah jalan Kartini. Seperti kita ketahui, di depan sana terdapat perlintasan kereta atau rel kereta yang menghubungkan Jakarta dan Bogor. Nah, stasiun kereta yang ada di sekitar sana adalah stasiun Depok Baru di sisi utara dan stasiun Depok Lama di sisi selatan. Bila kita mengikuti perlintasan kereta yang ada di sana, intensitas dari kereta yang lewat ya, itu bisa dibilang cukup sering, terutama di jam-jam sibuk pagi hari dan sore hari. Hal tersebut tentunya membuat kendaraan bermotor ya, yang melewati jalan Dewi Sartika harus berhenti dan sesuai dengan petunjuk rambu-rambu kereta serta sirineh untuk berhenti. Kemudian baru bisa berjalan setelah kereta lewat dan palang pintu kereta dibuka. Nah, itu mengakibatkan kemacetan di sekitar area sini. Ya, barusan ada yang mencari jalan pintas selalu ya. Memang shortcut itu paling mantep. Dari itulah pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, berkolaborasi dengan pemerintah Kota Depok untuk membuat satu solusi yaitu underpass. Nah, dengan adanya underpass tentunya jalan kendaraan bermotor yang ada di sini tidak lagi bertemu sebidang. Sebidang berarti bertemu langsung, secara langsung dan crossing ya, atau memalang seperti itu. Sehingga mengakibatkan harus menunggu kereta lewat, karena kereta adalah prioritas dalam hal ini. Dengan adanya underpass ya, menjadikan jalan Dewi Sartika tidak lagi harus ya, berhenti arus lalu lintasnya di depan palang pintu kereta. Namun dapat langsung dengan lancar menuju ke jalan Kartini, hanya saja tidak bisa berbelok ke arah kanan jalan Siliwangi. Untuk menuju jalan Siliwangi atau jalan nantinya akan ketemu toli Iskandar ya, ke arah Raya Bogor, dan itu merupakan salah satu jalan utama menuju ke arah sana, harus mutar balik ya. Mutar baliknya di mana sebenarnya tidak terlalu jauh. Baik, kita akan coba underpass-nya seperti ini. Ya, di kiri kanan itu ada pembatas jalan ya, ada dinding, kemudian di kiri kanannya juga terdapat jalan yang masih disisakan untuk arus kendaraan yang akan menuju ke arah dan dari stasiun Depok Baru. Relief yang ada di sekitar sini nampaknya adalah relief perbukitan ya, perbukitan atau pegunungan dan itu menggambarkan ciri khas Jawa Barat. Sedangkan ada relief atau ornamen bunga selain dari ornamen pegunungan ya. Lalu di sini terdapat dua tokoh dengan tulisan Jabar Juara, itu adalah Pak Ridwan Kamil, sedangkan yang wanita itu adalah Ibu Dewi Sartika, yang merupakan pahlawan dari Jawa Barat tentunya. Nah, gunung atau ornamen gunung yang ada di sini, kalau saya perhatikan ini adalah nampaknya dari puncak-puncaknya, ini adalah gunung salak. Sedangkan di sisi atas dari underpass ya, di kiri kanan ini diberi pagar, karena di sisi bawah lumayan jauh ya, lumayan tinggi dan itu untuk mengamankan para mungkin warga yang ada di sini, apakah itu kendaraan bermotor atau pejalan kaki mungkin yang melipir. Baik, di bawah terdapat dua lajur ya, dua-duanya menuju ke arah yang sama, yaitu Jalan Kartini. Jalan Dewi Sartika sendiri dulunya sempat dua arah ya, sebelum tahun 2017, kemudian 2017 dibuat satu arah, dikarenakan memang kepadatan dan kemancetan cukup sering terjadi di sini. Nah, ini kalau kita lihat di bawah terdapat saluran air ya, saluran air tentunya untuk menghilangkan atau menyalurkan air pada saat hujan terjadi di sini, tidak menggenangi jalan dan mengakibatkan jalan menjadi lunak dan rusak. Saluran ke arah mungkin ada gorong-gorongnya, kemudian ada pompa ya, itu setiap kurang lebih dua meter ya, ada lubang seperti itu. Semua marka jalan sudah lengkap ya, penerangan di bagian kolong tadi kita lihat juga sudah ada ya. Nah, untuk yang ke arah Jalan Kartini kita ada di Padua nanti videonya ya, stay tune. Area komersial yang cukup besar ada di sini adalah Transmart ya, sedangkan yang dari arah ujung sana ya, dari arah barat itu adalah dari arah Sawangan, di mana di sana terdapat sebuah simpang namanya Simpang Sengon. Simpang Sengon sendiri mempertemukan arus kendaraan dari arah Jalan Nusantara, dari arah Sawangan, dari arah Jalan Nusantara, dan juga Dewi Sartika tentunya. Jadi merupakan simpang yang cukup penting. Tampak di depan sana kereta sedang melintas ya, dan di sini tidak ada lagi kendaraan yang antri, karena memang tidak ada jalan ya, dan semuanya sudah ditutup dengan panel seperti ini. Nah, proses yang ada adalah kelanjutan dari penutupan dari area rel kereta, itu masih berlangsung, sedangkan underpass sudah dapat dipergunakan. Ke arah sana menuju ke stasiun Depok Baru, dan itu dua arah nih. Nah, underpass ini memang tidak melayani jalan dari arah Jalan Kartini ke arah Sawangan ya. Semua akses dari arah Citayam menuju arah Sawangan atau Jalan Kartini di belokan ke arah Arief Rahman Hakim, karena di sana sudah ada flyover. Baik, untuk pejalan kaki yang ingin nyebrang sebenarnya masih ada sedikit yang dibuka di area panel itu tadi. Banyak saja cukup berhati-hati tentunya, dan ada yang berjaga ya di sana kalau kita perhatikan. Baik, terus... Untuk yang dari arah Siliwangi sama dengan yang dari arah Kartini atau dari arah Citayam, untuk menuju ke arah Sawangan itu lewat Jalan Arief Rahman Hakim. Jadi memang solusinya adalah untuk rel kereta pertemuan sebidang seperti ini, sama dengan Bekasi ya. Kalau tidak ada pakai flyover, bisa menggunakan underpass ya. Tinggal pertimbangan teknisnya dan implementasinya seperti apa. Paling tidak, pertemuan sebidang tidak ada tentunya untuk mengurangi yang pertama antrian kendaraan, kemudian hemat waktu. Yang penting lagi adalah menghindari kecelakaan, karena kalau kita perhatikan di berbagai lokasi ya, palang pintu kereta walaupun sudah ditutup, masih saja ada kendaraan yang menerobos ya, dan itu cukup berbahaya. Nah, hal-hal tersebut ya tentunya dapat sangat dihindari dengan adanya underpass dan flyover. Ini adalah sisi rel kereta ya, perlintasan rel kereta yang tadinya bertemu dengan jalan kendaraan. Saat ini masih dalam pengerjaan ya, penyelesaian mungkin pager dalam hari ini, dikarenakan saat ini hanya ditutup dengan panel seperti ini, tapi nantinya mungkin akan dipager mirip dengan sisi yang ada ke arah stasiun depok baru ya, ataupun ke arah depok lama. Ya, sementara masih seperti ini ya, pejalan kaki nantinya mungkin ya usulan dapat dibuatkan JPO ya, atau Jembatan Penyeberangan Orang, dikarenakan di sini kalau mungkin ini sementara atau arjen kali ya, soalnya tidak ada pelintasan langsung ya, biasanya masyarakat bisa melintas, namun saat ini kalau harus memutar ya tentunya cukup jauh ya, jadi masih bisa ya tentunya dengan sangat berhati-hati, di sini juga ada bacaan ya, ada dua ibu-ibu melintas, kemudian ada, saya tidak tahu apakah ini petugas atau yang berjualan di sekitar sini ya, tapi mungkin ini bisa ikut menjaga sementara, nanti pagernya jadi dan mudah-mudahan ada JPO, karena kalau tidak antara warga yang memang beraktifitas ya, dari arah Jalan Kartini ke alah Jalan Dewi Sartika itu perlu memutar jauh ya, baik kita dari alah Jalan Nusantara, ya Jalan Nusantara sendiri sebenarnya dua arah, saat ini dipergunakan kendaraan dari arah Sawangan ya, untuk tadinya pada saat Jalan Dewi Sartika ditutup menuju ke arah Jalan Margonda, nah, aduh ini sebenarnya ke kiri langsung ya, tapi tidak apa-apalah, nampaknya mas ini lagi sibuk nih, sekarang tentunya dari arah Sawangan ya, melewat Jalan Salak di situ, langsung bisa lurus ya, nah kita masuk ke Jalan Dewi Sartika, dari arah Jalan Nusantara, kemudian nanti kita akan melihat di sisi kiri dan kanan underpass, ya bagaimana kondisinya, karena kemarin kita lihat ada bagian bangunan yang dipapas ya, dan ada trotoar untuk akses pejalan kaki seperti apa, nah biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan underpass ini adalah kurang lebih 280 miliaran ya, jadi ada biaya dari Pemprov Jawa Barat, kemudian juga ada biaya dari Pemkot Depok ya, Pemkot Depok sendiri biayanya adalah untuk pembebasan lahan yang ada di sini, karena tentunya ada pelebaran lah ya, paling nggak jalan yang di tengah, ya itu dua lajur untuk underpass, dan jalan yang di sini adalah satu lajur untuk ke arah Stasio Depok Baru atau mutar balik, ya kemudian tentu ada bagian sedikit untuk pejalan kaki atau trotoar, nah wah trotoarnya pun kadang-kadang itu persis berada di depan toko, di bagian sini tentunya lahan ya, lahan yang diadakan oleh Pemkot adalah membayarkan ganti rugi terhadap bangunan yang dipapas, ya tadi kalau kita lihat ya bangunannya masih ada bata-batanya di sekitar situ, kemudian juga tentunya semua terkait lahan lah ya kalau untuk Pemkot, sedangkan untuk pembangunan underpass ya biayanya adalah dari Pemprov Jawa Barat, dan Pak Ridwan Kamil kemarin yang menginformasikan juga kontribusinya, terima kasih dukungan sahabat semua, kita akan coba underpass-nya menuju ke arah jalan karti ini di video berikutnya, salam sehat, selamat beraktifitas, selamat warga Depok. Terima kasih telah menonton!